Oke cek Kita duluan Nomor 1 coba Baca 1 Amin mempunyai 10 elektron dan 10 neutron Atom tersebut mempunyai nomor atom Dan nomor masa secara berturut-turut adalah Jadi kalau Ini Negatif Aduh Anion 1 dia nangkep 1 elektron Jadi dia Aslinya berarti kalau dia Setelah menangkap 10 aslinya dia A itu Aduh 10 kurang 1 Sembilan elektron Jadi kaget Kalau dia nanya nomor atom Nomor atom itu sama dengan elektron Pada saat dia netral Ini Z nya Sembilan Nah kalau Nomor masa Nomor masa itu rumusnya neutron Ditambah Elektron Netral Neutronnya 10 Elektron Netral Atau netralnya 9 Jadi 19 Berarti dia jawabannya 9 dan 19 B Nah itu Oke lanjut ya Coba Baca Nomor 2 Jumlah elektron Dan neutron Pada Ion Apa itu Baca NG 20 Dengan nomor atom NG 12 Dan nomor Masanya 24 Adalah Magnesium Jadi kalau Magnesium Dia ngomong nomor atom Nomor atom itu sama dengan Jumlah proton Nah itu teorinya Jadi protonnya juga 12 Jadi C Sama D Salah nih Ini kan elektron Proton Neutron Pagi Nomor masa ini Penjumlah dari proton Sama neutron Jadi Protonnya sudah dapat Tadi 12 Sama nomor atom Pada Neutronnya Jadi 24 Kurang 12 12 Jadi neutronnya 12 Yang salah nih Berarti Yang salah ini A sama C Ini salah Jadi kantor A B sama D Nah kita tinggal dulu Kalau elektron Dia Kalau dia elektron MG 2 plus Jadi MG itu Protonnya kan sama dengan Elektron Netral Itu teorinya Dia 12 12 MG 12 itu Di kulit K Knya ada 2 Kulit Lnya 8 Kulit Mnya Ada 2 Nah kalau dia MG 2 plus Berarti M itu Dilepas Jadi dia Konfigurasinya 2 tambah 8 Tinggal ada Elektron MG 2 plus 10 Nomor 2 Pasangan atom unsur Di bawah ini Yang merupakan Isobar adalah Nah definisi Definisi isobar dulu Harus tahu Isobar itu Artinya sama Nah Bar itu Yolah Nomor masanya Jadi kita Tinggal Dimana Nomor masa itu Kan AZ X Nomor masa itu Yang dipucu Kalau yang A Ini 12 Beda Dan 13 B Ini Isotop Isotop Top Berarti proton Yang sama Sama-sama 6 Kalau ini Nomor masa beda Proton beda Tapi Neutronnya Sama-sama 7 Ini Isoton Nomornya Nomor masanya Salmo Senon Sama iodine X Ini Senon Itu iodine Nah Itu Jadi Air Sapa Itu Pokoknya Isotop Cara ngapalnya Isotop Proton Yang sama Kalau Isotone Neutron Yang samanya Nah Isobar Masa Agak Gak ganti Scrabble Memang Nah itu Teorinya Apal Itu Lanjut Nomor 4 Coba Si Rafi Diketahui Nomor atom Brom 35 Jumlah Total orbital Yang ditempati Elektron Dalam atom Brom Adalah Jadi Brom Ini Kita Urai Ke 35 Jadi 1 S2 2 S2 2P6 3S 2O 12 3P6 18 Sisa 17 S1 S1 PS 3D 10 4P5 Dia kan Nanya Orbital Orbital Jadi Jadi 1S Ada 1 Orbital Ini 2S Juga Ini 3 Kalau P S 1 D Ada 5 5 Orbital Jadi Jumlah Segala Satunya Ada 2 3 4 3 Nya Ada Siko 23 9 Jadi Tambah 5 Jadi 18 Orbital Ini Kalau Nggak Digambar Yang Kotak-kotak Ini Yang Orbital Yang D Yang D 5 Yang Itu 3 Lagi Oke Itu Konsepnya Apal Oke Kita Lanjut Fajri B dari elektron terakhir suatu atom unsur dengan nomor atom 19 adalah ke-mute ke-mute sorry-sore sampai mana tadi yang terini terakhir didengar sampai 4S jelas 19 19 diurangi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 nnya 4 nah lnya 0 ini nnya nomor kulit oleh 4 ini lnya subkulit S artinya tuh kan nah subkulit S habis itu yuk kalau kita analisis orbital ini dia siko cuman ya nah magnetiknya 0 spinnya setengah ya ini spin spin tuh putarannya kan mulai kebocok nih emni magnetik itu lapal ke ya teori-teori bilangan kuantumnya tuh ini nya oke lanjut deh nomor 6 Fahri coba baca suatu atom yang memiliki elektron valensi dengan bilangan kuantum n sama dengan 2 L sama dengan 1 M sama dengan plus 1 dan R sama dengan 1 per 2 mempunyai jumlah elektron sebanyak oke L1 berarti dia di subkulit P ya nah magnetiknya kalau magnetik P itu kan siko 23 ya nah kita isi dulu positif setengah kalau baru kakek min 1 0 plus 1 kan nah kalau dia stopnya min setengahnya tuh di satu berarti penuh kalau min 1 0 1 jadi 2p3 ya 2p6 3 kali 2 ya kalau 2p6 yang terakhir berarti dia sebelumnya ada S1s2 2s2 ya SS PSPS nah 2p6 ya 2 tambah 24 4 tambah 6 ya 14 jadi dia 2 2 2 tambah 24 4 tambah 6 10 sorry B ya dia dia di 2 di 2 di kulit K kulit pertama 8 di kulit kedua ya nah tuh kulit pertama kulit kedua cuman ya ya lanjut Davi ya nomor 7 V nomor 7 unsur X memiliki nomor atom 23 dan nomor masa 51 dalam sistem periodik unsur unsur tersebut terletak dalam terletak pada periode dan golongan ya kalau nak penentuan periode dan golongan kita cuman mempertimbangkan nomor atom ya tadi kita uraikan dulu nomor atom 23 di yang SS PS 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 itu ya di nah ini 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 nah ini sudah 4 10 18 18 berarti untuk menjadi 23 ada 5 ikat lagi 2 di 4s2 3 di 3d ya berarti p nya sudah dipakai nah itu ya jadi ini 23 ya dia yang terluarnya di 4 ini nonjuk ke periode nah sementara kan dia di subkulit D ini golongan ya subkulit D itu golongan transisi makanya dia ada 3B ya nah B jadi ya itu apal gak ya kalau dia transisi itu dia di subkulit D kalau dia golongan A golongan A itu dia ada di subkulit kulit elektron valensinya ada di subkulit kalau tidak di S itu di P nah B ini transisi ya transisi itu jadi dia bisa memiliki namunya biloks bilangan oksidosis bilangan oksidasi ganda ya nah agak lah kayak gak jelaskan di teori ini kimia kimia listrik istilahnya tuh ya kita lanjut deh nomor 8 Pak Tia lagi coba baca Ion Y3 plus mempunyai konfigurasi kita pilihkan 1S kuadrat 2S kuadrat 2P pangkat 6 3S kuadrat 3P pangkat 6 3D pangkat 6 unsur tersebut dengan sistem periodik terletak pada ini kita analisis ya oke ini kita analisis ya 3 plus nah jadi kaget kalau kita total ke Y3 plus ini kan dia di kulit K nya ada 2 di kulit 1 ya 2 nah 8 ya di kulit L di kulit M nya ada 2 tambah 6 8 tambah 6 14 jadi kalau Y tanpa 3 plus nya Y neutral ini 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 nah dia sebelumnya sebelum ketiga D dia ada 4S2 dan 3D 6 tambah 1 7 ya jadi dia kaget terletaknya dia di periode 7B ya karena 6 tambah 1 ya 7 karena di golongan D ini uji kakak tadi transisi 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 berarti golongannya B nah itu teorinya ya yang harus teori sistem periodik unsur oke lanjut ya nomor 9 rapi lagi elektron valensi atom 18 AR menempati subkulit oke jadi AR argon argon itu dia kita kita uraiki menjadi 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 ya nah 4 10 18 jadi yang dinama ke valensi ini ya yang terluarnya di kulit nomor 3 ya dia ada di subkulit video elektron valensinya itu jadi ada di kulit S dan P 3S dan 3P nah tapi kalau kalau kita berbicara subkulit ya ini memang lebih luarlah S atau P nah itu jadi kita pilih 3P karena kalau dia ngomong elektron valensi ini dianggap yang terluar ya yang terluar ya yang terluar berarti yang cuman Siko bukan kulit yang terluarnya nah itulah kakek di 3P6 ini kita uraiki ya Siko 2 nah ini magnetic min 1 0 plus 1 min ini yang plus 0 nah ini yang min nah ini lah kakek dia nilainya nnya di 3 lnya di 1 oleh di subkulit P magneticnya plus 1 spinnya minus tengah nah itu kalau misalnya ada salahnya saya minta uraike ya itu yang bilangan elektronnya ya oke lanjut ya oke ada mau bersoal alhamdulillah ini oke nomor 10 jaki lagi baca Ciboki bilangan kuantum elektron valensi atom X adalah N semenan 3 L L apa L Y semenan 1 L semenan 1 M semenan min 1 dan S semenan min 1 per 2 atom X ternyata pada golongan dan periode nah ini jadi itu kalau ngegambar ke lagi ini kan N nya 3 berarti 3 ya L nya 1 ini kan nomor kulit L itu subkulit subkulit kalau yang L nya 1 itu P 3 P jadi untuk metik min 1 kita harus uraike main 1 0 plus 1 yang paling pertama kita isi dulu penuh ke dulu plus setengah spin plus setengah sampai 1 nah dia kan kalau di soal ini speed negatif berarti yang kebawah ini ya speed negatif ini nah arah mana kebawah dia jadi cuman ada 4 jadi kalau ada 3 P4 pasti sebelumnya ada 3 S2 penuh 2 P6 nya penuh 2 S2 nya penuh 1 S2 nya penuh jadi aslinya dia ada 2 tambah 2 4 tambah 6 10 16 ya nah dia ini yang terluarnya anjir nah ini yang kulit terluar jadi penentu golongan nah penentu golongan jadi 2 tambah 4 sama dengan 6 jadi golongan karena dia di P subkulit P itu dia golongan A nah jadi 6A golongannya 6A nah dia nomor kulitnya yang terluar ini menunjukkan periode periode 3 golongan 6A jadi A jadi jumlah kulit nomor kulit itu teorinya periode ya nah lanjut deh nomor 11 Fahri coba cek cek ini Fahri Fahri perhatikan unsur berikut 1 9 A 2 11 B 3 15 C 4 17 D 5 20 E unsur yang memiliki ke elektronegatif paling kecil di 7 oke jadi kalau kita harus tahu dulu ke elektronegatif elektro artinya listrik negatif ya minus ya jadi kaget kita kalau ke elektronegatif kalau paling kecil itu dia cari yang paling bawah dan paling kiri ya karena ke elektronegatif itu sifat periodiknya periodisitas makin ke atas makin ke kanan makin besar nah ini teorinya ya jadi kalau dia enak paling kecil kita harus mencari paling kiri dan paling bawah oke nah kalau yang nomor 1 9A itu kalau kita uraike jadi 27 eh periodenya ada 2 kolongannya 7 nah kalau yang B11 ini 281 15 ini 285 17 287 E nya 28 82 jadi kalau kita bikin periodik ya A ini kan tadi 27 berada di periode 2 golongan 7 kalau golongan kan 1 2 ya 3 kan 4 5 kan 6 7 7 8 ya nah anggaplah ini periodenya periodenya 1 2 3 4 5 nah kalau dia periode yang A ini periode 2 golongan 7 nah disini ini A posisi A9 kalau yang B 281 periode 3 golongan 1 nah ini B11 nah kalau 15 C itu 285 golongan 3 eh golongan 5 A periode 3 ya C15 kalau yang D 17 287 periode 3 golongan 7 nah 17 nah 17 eh 2 kotak di kanan si C yang C kalau yang E 28 82 golongan 2 periode 4 eh nah kalau yang paling bawah dan paling kiri itu antara A sama B sebenarnya ya jadi kalau ditanya lebih besar B apa secara logika dia kalau ke elektro negatifan lebih kecil yang E ya karena dia 2 ikat ya lebih besar beban 2 ini nak ditarik dibandingkan si B ya yang cuman Siko nah itu ya ini kalau periodisitas memang agak ngebingungkan biar kamu ngebayangkannya kayaknya nih cewek Siko ya yang si B ini itu bebannya kayak istilahnya tuh harus lebih dibanding dengan cewek yang ada 2 ikat ya kalau kamu cuman Siko sekali putus langsung jomblo kan langsung sedih tapi kalau 2 tidak ada langsung sedih kalau putus Siko masih ada 2 cadangan nah itu kurang lebih biar kamu harus bikin-bikin analogi cewek itu kalau tidak periodisitas ya memang abstract periodisitas nih kecuali kalau kamu datang dan ke lab nuklirnya baru ini nah ini energi ionisasi juga ada periodisitas tuh ya nah ini yang pernah kakak SPDF ini ya yang pernah ada PR kalian ya kakak skip ke nomor 14 langsung ya ini kalau Zed ini kan dia ada 3 elektron terluar jadi golongan 3A dia untuk menetral dia jadi Z3 plus 1S2 2S2 2P6 jadi ini lebih stabil ya ya jadi kalau dia nak membentuk senyawa dengan klorin klorin ini dia golongan 7A 7A berarti dia stabil jika membentuk ion negatif ya nah jadi kakak dia CL min kita jumlahnya dengan Z3 plus nah biar dia sesamu 3 jadi CL nya harus ngalah ya Z CL 3 jadi C jadi ya nah ini sebenarnya dasar untuk ikatan ion ya kalian kan anda belajar ikatan kimia kemarin PRnya SMA 1 ya nah ini bisa senyawa kovalen contohnya senyawa kovalen berarti harus sesama non logam ya nah sesama non logam itu H dengan CL sama ini Na ini golongan logam ya sama kalium ini golongan 1 ini ion ini dua ikon ini A2O kovalen tapi polar ya CH4 metana non polar ya ini non polar kovalennya ini polar ya A2O HCL juga polar ya polar itu ada kutub ya 1 4 5 ya paling gak struktur lewis ya kalau ada soal SI nya tuh ya kalau HCL tuh H nya dewean CL nya 7 kan butuhnya ya nah kalau yang H2O itu H kanan kiri tengah-tengahnya U kurang lebih C2O ya kalau CH4 dia C nya yang tengah-tengah ada 4 IKO golongan 4 A C itu kan nah H nya golongan 1 jadi nyumbang SIKO udah kurang lebih kayaknya ya itu masing-masing struktur lewisnya nah kalau yang mengikuti aturan OCTED OCTED ini kan artinya apa? 8 nih OCTED ini ini yang ikut kaida itu kita harus gambar dulu sebenernya ya kalau C dengan O C nyumbang 2 O nyumbang 2 ya rasanya tuh nah ini kan C nya cuma ada 6 ya O Oksigen cukup memang 8 jadi gak ada gak ada ini gak ada OCTED ya bukan OCTED ini kalau N2O nitrogen itu 5 Oksigen 6 ya nah jadi dia N 5 nah 5 berarti masih ada 2 nah N nya justru 6 nah salahnya di N dia ya kalau B F 3 ini B itu boran ada 3 ya nah F itu 7 jadi dia butuh SIKO lagi untuk menjadi OCTED OCTED ya nah C ini F nya tuh ya jadi harus ngegambar memang kalau OCTED ini kalau PCL 3 ini POSPOR 5 ICO ya nah CL nya 7 ya nah itu ya nah itu jadi yang OCTED si D ini kalau B ini dia justru 6 B ini cuman salah di B kalau PCL 5 nah itu 5 ICO ya kaget POSPOR yang 5 ICO tadi berikatannya loh dengan CL nah ya ini lah kurang lebih ya ini gambar-gambar molekulnya ya oke nah oke kalian kaitannya kovalen itu menentukan polar non-polar itu untuk konduktor seperti ini contohnya ya jadi kalau X ini dia titik lele tinggi kelarutannya larut dia bisa konduktor baik lelehan maupun larutan nah itu dia termasuk ion kalau yang Y ini dia cuman paca saat larutan berarti dia kovalen ini contoh penerapannya untuk kovalen polar non-polar nah bisa juga nah nanya bentuk molekul bentuk molekul ini 1 S2 2 S2 ini dia berarti cenderung P2 plus kalau ini dia butuh 7 7 A butuh sikok lagi untuk menjadi dia okter jadi P nya nyumbang sikok kanan kiri ki di luarnya nah jadi ini cenderung menjadi linear karena dia tidak kata PEB beda dengan yang bengkok bengkok ini contohnya H2U itu ada PEB pasangan elektron bebas nah kalau ikatan hidrogen ini ada mnemoniknya font ada fluorine oksigen atau nitrogen HF NH3 nah sikok lagi yang kalau oksigen H2U ini termasuk ikatan intermolekuler nah tuh yang terkuat sebenarnya ada juga thunder wall moment dipol dipol nah ini ada warnanya apa kovalen molekul yang tepat H2U ya bengkok betul ICL4 segi 4 planar salah tetrahedral ya segi 4 planar jadi CCL4 itu digambar ini C CL ini alas limasnya tetrahedral itu 5 segitigo sebenarnya nama lainnya 5 segitigo nah ini tetrahedral salah ini tetrahedral salah ini justru yang segi 4 planar nah kalau SF6 itu S ada 6 ya pucuk bawah 2 3 ikon alasnya ini ini bukan optahedral SF6 ini 3 pipiramid nah jadi pucuk bawah ini masnya ya ada puncak co2 betul linear 1 dan 5 9 ini jadi kalau linear itu dia kovalen rangkap itu kan C itu butuh 2 oksigen butuh 2 nah ya setelah dia linear lurus ya 1 dan 5 ini banyak sebenarnya nah yang tidak dapat ini ya aplikasi kovalen polar non-polar ya dapat jika larut air tidak dapat larut dalam air ya listrik nah yang rendah ini berarti kovalen polar ya nah variasi yang tidak dapat berarti cari yang non-polar ya kovalen nah yang CCL4 ini metana dan glukosa ya nah gitu ya oke ada yang ditanya gak selesai panggung 5 menit lagi ya nah mudah-mudahan ngerti gak lo lah ya kalau ini ya kirim ini rekaman ya mudah-mudahan paca ujian besoknya oke ya ya ya